Pembangunan pasar ikan modern untuk membantu masyarakat nelayan mencari jalan keluar dari ekonomi yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 dan diharapkan bisa menjadi jembatan kepada masyarakat nelayan, pedagang, dan masyarakat konsumen. Kita hari ini bersama-sama menyaksikan bagaimana kita ingin menunjukkan ke seluruh masyarakat bahwa pemerintahan, bahwa Presiden Jokowi benar-benar fokus untuk mencari jalan keluar bagi masyarakat yang ekonominya sekarang sedang terpuruk. Pasar ikan modern ini adalah salah satu perbosaan yang diharapkan menjadi tempat para pelaku usaha kecil dan menemang bisa melakukan usaha secara nyaman. Usai meresmikan pasar ikan modern Palembang, wali kota Palembang berharap pasar ikan modern dapat menjadi tempat yang nyaman bagi warga mencari ikan segar dan ia berharap pedagang dapat menjaga kebersihan pasar ikan modern Palembang atau PIM. Tempat ini akan menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat untuk mencari ikan. Karena kita tahu bahwa ikan itu adalah dibutuhkan oleh ikan pada pedagang, kami berharap bahwa mereka akan memanfaatkan pasar ikan sebaik-baiknya, jaga kebersihannya, jaga kenyamanannya, itu yang paling penting. Cuma dikatakan pasar ikan modern, tetapi tempatnya masih diunggu. Itu menjadi beban bagi kita semua untuk menjadikan pasar ini, pasar ini yang masih diunggu. Pasar ikan tersebut merupakan PIM pertama di luar Pulau Jawa dan merupakan PIM ketiga setelah PIM Muara Baru Jakarta dan PIM Sorang Bandung Jawa Barat. PIM Palembang dibangun sejak Juli 2019 dan diselesaikan pada Maret 2020. PIM terdiri dua lantai dengan luas bangunan 6.348 meter persegi.